Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas tentang game terbaru dari Blitz, yaitu Blitz Soul Resonance temen-temen ya Jadi ini adalah game mobile yang harusnya sudah rilis pada bulan Desember kemarin Atau setidaknya kita mendapatkan tahap test pada bulan Desember kemarin ya Karena kebetulan gue juga salah satu youtuber yang kerja sama-sama game ini Cuman gak tau kenapa tiba-tiba ya game ini menghilang begitu saja ya alias di delay tanpa pemberitahuan yang jelas guys ya Jadi memang dari info yang gue dapetin itu memang untuk game ini itu ada kayak masalah internal gitu Jadi kayak konflik internal gitu lah ya di perusahaan mereka yang mengharuskan game ini harus di delay Cuman ya sekarang kita sudah mendapatkan kejelasan informasi terbaru dari game ini Nanti bakal gue bahas di akhir video aja guys ya Karena nanti gue disini bakal jelasin sedikit tentang game ini Abis itu kita bakal lihat gameplaynya Baru abis itu kita lihat informasi terbaru dari game ini Jadi kalau misalnya kalian pengen langsung mendapatkan informasi terbaru Langsung aja di skip ke video di akhir-akhir ya cuy Dan ini adalah website dari versi bahasa Inggris Blitzel Resonance Yang dimana kalau misalnya kalian lihat ya Ini belum ada yang diperbaruin sama sekali guys ya Jadi untuk poster segala macem bener-bener masih sama kayak dulu ya Tuh liat guys ya masih sama Bahkan disini untuk pre-registernya ini tuh gak jalan teman-teman Ini tuh bukan Rp178.000 guys ya Sebenernya tuh udah hampir Rp10.000.000 guys Jadi memang disini masih belum di update Gue gak tau kenapa ya versi bahasa Inggrisnya Ini guys ya Ini ada informasi terbaru tuh bener-bener 2023 pada bulan 11 Jadi udah beberapa bulan yang lalu ya di update-nya Dan oke kita mungkin bakal langsung cek aja ke website versi Cina Nah ini kalau misalkan versi Cina ya Kalau misalnya kalian lihat guys Ini sebenernya sama aja kayak versi global Cuma ini ya versi Cinanya aja Disini ada video juga nih masih belum di update Masih sama Dan ini kalau misalnya kalian lihat ya guys ya Ini yang pre-registrasi itu sudah hampir Rp9.000.000 ya Sekarang ini masih di Rp8.000.000.000 Ini screenshot-screenshotnya Sama kayak tadi sebelumnya ya yang versi bahasa Inggris Dan udah gak ada lagi Jadi disini dibuat sama si developernya si Nuverse inget gue ya cuy Dan oke kita mungkin bakal latin dulu aja gameplay dari game ini Baru kita langsung ke informasinya ya Oke guys dan ini ada informasi terbaru dari game ini ya cuy Oke guys jadi gue disini udah masuk ke dalam Twitter ya Ini kita langsung cek aja Ini bener-bener baru di update itu tadi ya jam 4 pagi guys ya Nah disini kita langsung translate aja ya Disini artinya intinya Blade Soul Resonance Some Chinese platform have started updating the game since yesterday Jadi beberapa platform di Cina itu sudah update game-gamenya ya Platform yang dimaksudnya itu kayak ini guys Misalkan kalau di global kan ada kayak Google Play Store atau apa ya Nah di Cina ini juga ada guys ya Dia sistemnya sama dan mereka tuh sudah nge-update yang namanya game Blade Soul Resonance ini Dan juga it's missing more than TapTap and a few other platform Bilibili Play Store, App Store dan lain-lain ya Nih guys ya tuh Blade Soul Resonance sudah di-update ya Jadi udah mulai di-update dari tanggal 18 Ini guys ini informasi terbaru juga ya Kita bakal baca ini soalnya aja bahasa apa nih bahasa Perancis kayaknya ya Kita translate aja guys Intinya dari yang gue baca ini Ini tuh mengenai kayak duit-duitan gitu lah ya Karena ini bener-bener drama Ini tuh drama internal ya guys ya Konflik internal guys ya Makanya disini gak dikasih kejelasan Kenapa di-delay segala macem ya Dan juga disini kalau misalnya kalian lihat ya And this is where we are at the moment Information dating from Juli 17, 2024 Game development complete for CBT, OBT And game release for 2024 Jadi memang game ini Sudah dipastikan harusnya memang bakal release di tahun ini Cuman memang untuk tanggal release-nya bulan segala macem Itu gak ada info sama sekali ya Tapi yang jelas kita disini seenggaknya tau lah ya Kalau misalkan beberapa platform di Cina Itu sudah update game ini cuy Dan harusnya memang Sudah jelas ya game ini pasti bakal tetap release ya Walaupun memang Ada drama-drama perduitan di dalamnya ya cuy Dan oke lah ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka semua video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah